Shalom sahabat RPKM yang dibangkati Tuhan, puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali banyak bapak ibu saudara dimanapun saya berada, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup Tuhan yang mengasih kita dengan kasih yang sempurna, puji nama Tuhan, bersama-sama kita akan menikmati sabda Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan yang dapat kekuatan buat kita, yang buat kita kita semakin bertumbuh dan semakin mencintai mengasihi Tuhan lebih dari apapun bersama-sama, dalam kesempatan ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kateros Ministri, mengajak bapak ibu saudara untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari nas pembacaan keluaran 16 ayat 13 sampai 36 keluaran 16 ayat 13 sampai 36 saya membaca khususnya ayat tingkat 15B dan akan mengikuti ayat-ayat yang lainnya silahkan bapak ibu, ini ayat dibaca secara keseluruhan, siapa gak perlu kita untuk membaca secara keseluruhan yaitu keluaran 16 ayat 13 sampai 36 demikian firman Tuhan, tetapi Musa berkata kepada mereka, kepada siapa? kepada bangsa Israel inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu wow, luar biasa sesuai dengan topik firman Tuhan dan kesempatan yang baik ini yaitu bersungut-sungut karena hal kebutuhan bersungut-sungut karena hal kebutuhan kita berdoa sebelum kita meneruskan pembacaan firman Tuhan ini Bapak di surga, kami rindu saddamu, kami rindu firmanmu berbicara kepada kami dengan tuntunan roh kudus supaya kau boleh mengerti dan siap menerimanya mengerjakan dan menjadi bagian dari kehidupan kami dan kita dipermuliakan di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya, 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 amin sahabat RPKM yang diberkati Tuhan kesuai dengan topik renungan hari ini adalah bersungut-sungut karena hal kebutuhan hidup hal kebutuhan hidup atau urusan perut urusan makan dan minum seringkali menjadi alasan banyak orang untuk bersungut-sungut ya mereka mengeluh keadaan ekonomi yang belum pulih alasan makanan atau alasan ekonomi ini juga membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan sesuai dengan nas pembacaan kita hari ini dimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir untuk mereka masuk ke tanah perjanjian tanah kanaan kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel sekalipun mereka banyak mengalami namanya pertolongan Tuhan tetapi mereka tetap ada bersungut-sungut dan tidak ingin kembali ke Mesir kita perhatikan disini alasan bangsa Israel bersungut-sungut sama alasan ekonomi juga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan karena bersungut-sungut serta kelukesan bangsa Israel yang begitu hebatnya inilah akhirnya Tuhan memberikan makanan itu mana sebagai makanan bagi mereka mana itu disebut dengan roti dari sorga makanan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel selama berada di Padanggulu ini makanan mana yang diproduksi oleh Tuhan sendiri yang tidak ada pernah bisa diberikan oleh dunia dikatakan itu mana dari sorga luar biasa mana itu warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu itu sudah dikatakan di ayat 31 wow luar biasa tanpa dimasak tapi tanpa dicampur madu yang seperti sekarang ini tapi rasanya rasa madu warnanya putih luar biasa Tuhan menurunkan mana setiap hari kecuali pada hari sahabat dengan maksud supaya mereka beristirahat dan beribadah menguduskan hari Tuhan tapi apa yang terjadi sahabat RPKM ini berkati Tuhan meski sudah mendapatkan suku makanan setiap hari Tuhan sediakan mana umat Israel tetap saja bersungguh-sungguh bukan hanya kepada pemimpin mereka tetapi juga kepada siapa kepada Tuhan jadi mereka bersungguh-sungguh bukan hanya kepada Musa tetapi juga kepada Tuhan mereka terus membanding-bandingkan keadaan saat mereka ada di Mesir itu dikatakan dalam bilangan 11.15.6 kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir wow dengan tidak bahaya apa-apa gratis kepada mentimun dan semangka ada buah, bawang kris, bawang merah dan bawang putih tetapi sekarang kita kurus kering tidak ada sesuatu pun yang kecuali mana ini saja yang kita lihat wow bersungguh-sungguh ingat kembali mereka makan daging mereka makan sayur, mereka makan buah waktu mereka ada di Mesir dan hendak mereka mau kembali ke Mesir ke tempat perbudakan luar biasa persungguh-sungguh di tengah-tengah mujijat demi mujijat yang lakukan oleh Tuhan masih terjadi bahkan mungkin kita juga yang sudah banyak menerima pertolongan dari Tuhan banyak berkat-berkat yang sudah terima dari Tuhan tapi ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan perut, kebutuhan hidup kebutuhan ekonomi, kebutuhan uang kita mulai bersungguh-sungguh kita mulai mengeluh dan mulai mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang sekitar kita kita mulai malas beribadah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab mengapa? karena kita merasa kecewa dan bersungguh-sungguh hanya karena persoalan perut surah kasih Tuhan itulah mungkin keadaan kita tidak jauh seperti keadaan bangsa Israel di Padanggurun kita pun bersikap seperti bangsa Israel yang terus menerus bersungguh-sungguh kepada Tuhan padahal kita sudah menerima mana dari sorga yaitu gambaran dari firman untuk menguatkan kita firman yang sudah sering kita dengar yang sudah kita baca dari Alkitab kotbah-kotbah yang sudah kita dengar jangan khawatir serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memelihara hidupmu dalam Matthew 13-22 berkata kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah kalau kita terus menerus dikuasai oleh kekhawatiran kecemasan sehingga firman Tuhan yang kita dengar selama ini menjadi terhimpit tidak lagi terdengar tidak lagi menjadi menjadi tindakan iman kita mengapa? karena firman itu sudah dihimpit dengan persoalan masalah kekhawatiran itu terbukti ketika kita sudah mulai males beribadah menjauhkan diri beribadah hari minggu tidak lagi berdoa tidak lagi ikut persuku Tuhan mulai kita membanding-bandingkan mungkin kita dengan orang lain bahkan mungkin kita membanding-bandingkan orang yang tidak percaya kok kehidupannya kok makmur terus kehidupannya kok bersukupan terus apa yang dia tidak punya dia punya semua kok aku ini katanya orang percaya anak Tuhan tetapi punya tidak memiliki seperti yang mereka miliki bersungguh-sungguhnya mulai kita pun membanding-bandingkan diri dengan keadaan orang di luar Tuhan yang sepertinya mereka penuh dengan kenyamanan padahal kita tahu itu kenyamanan sifatnya sementara nah sementara kita mungkin tidak menerima seperti yang mereka terima ini yang disebut dengan daya tarik Mesir lambang kehidupan dunia yang berbeda dengan kemewahan kemegahan begitu menyilaukan mata kita sehingga kita bisa mensyukuri terima kasih Tuhan berkat Tuhan berhentilah bersungguh-sungguh supaya kita mensyukuri berkat Tuhan berhentilah bersungguh-sungguh jangan nyasilau atau terpengaruh dengan kehidupan dunia yang berbeda dengan kemauhan apapun itu yang menyilaukan mata kita tetapi kita tak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekali lagi berhentilah bersungguh-sungguh hanya karena persoalan kebutuhan hidup hanya karena persoalan kehidupan makan dan minum kebutuhan pakaian kita tidak ada lagi berada di padang gurun kita sudah ada di dalam Tuhan kita ini adalah kerajaan bagian dari kerajaan Allah yang tidak terbonsangkan hanya karena kebutuhan dunia kebutuhan berut Bapak Ibu dikasih Tuhan di akhir Runganisah mengatakan suara kasih Tuhan sekalipun kita diizinkan berada di padang gurun itu adalah kesempatan supaya kita bisa melihat Tuhan melihat dan mengalami mujijat Tuhan segala ujian cobaan persoalan masalah yang dapat mengoncangkan hidup kita itu ujian yang diizinkan Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri bukan lagi mengandalkan dunia ini kita ada di padang gurun berarti kita sedang dipersiapkan untuk mengalami banyak mujijat mujijat demi mujijat jalanilah jalanilah padang gurun itu tanpa bersungut sungguh tanpa mengeluh tetapi tetap bersyukur dan bersukat kita maka kita akan mengalami mujijat demi mujijat puji Tuhan haleluya kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan teguran motivasi bagi kita semuanya silahkan nilai dibagikan dan jangan lupa di subscribe selamat beraktifitas jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan keluarga sehat Indonesia sehat dan umat Tuhan sehat shalom Tuhan Yesus memberkati kita sekalian